Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Hajar Bali United, Borneo FC rebut posisi 3 kampionship seri Liga 1 Borneo FC mengalahkan Bali United 4-2 dalam laga kampionship seri Liga 1 Posut etam mengklaim posisi ketiga kejuaraan Setelah bermain imbang kosong-kosong di Giyanyar, Bali Laga berjalan sengit pada leg kedua di Stadion Batakan Baditpapan pada Kamis 30 Mei 2024 5 gol langsung tercipta di babak pertama Borneo FC sempat unggul 3-0 lebih dulu Wiljam Pluwi membuat gol cepat di menit ketiga Kemudian digandakan Filipe Kandenazi pada menit kedelapan Kemunggulan Borneo FC bertambah di menit kedua puluh dua Wiljam Pluwi mencetak Bres membawa Borneo FC mimpin 3-0 Tak mau tertinggal jauh, Bali United mencoba mengejar Elias Tola sempat memperkecil skor menjadi 1-3 lewat golnya di menit kedua puluh dua Kemudian, drama terjadi dua menit berselang Riki Fajarin terjatuh saat berusaha berduel satu lawan satu dengan Nadeo Argawinata di dalam kotak penalti Setelah membuat bola melewati Nadeo, Riki Fajarin kemudian jatuh saat berusaha melewati Nadeo Argawinata Hal itu membuat pemain Bali United berteriak meminta penalti Fajarin kemudian mengecek far dan tidak menganggapnya pelanggaran Bali United akhirnya mendapatkan gol keduanya pada menit ke-39 Irfan Jaya memperkecil skor menjadi 2-3 Fajarin menerima bola di depan gawang dan mengirimnya masuk ke gawang Nadeo Skor bertahan hingga jeda babak pertama Di bawah kedua, laga masih berjalan sengit Kedua tim saling mengganti menekan mencari gol Imade Andika dan Irfan Jaya gantian mengancam gawang lawan Warnia FC membalas lewat Kei Rossi Stefano Lillipali dan Filipe Kandilasi sama-sama belum ada gol tercipta Kandilasi sempat hampir memobol gawang Bali United Memanfaatkan crossing sundulannya sudah membentur tiang gawang Bali United Baru di menit ke-70, Kandilasi bisa membuatkan gol Memanfaatkan umpan teret Puhiri dari sisi kanan Ia bisa menyambar bola ke depan gawang dan gagal di bendung Adil Sun Maringa Skor menjadi 4-2 Di sisa waktu, Bali United tak mampu menambah golnya Kekalahan 4-2 akhirnya bertahan sampai poluit panjang dibunyikan Hasil ini membuat Borneo FC merebut posisi ketiga di kampiang Sip Seri Liga 1 Dan Bali United di peringkat keempat Persib Bandung sudahi penantian 10 tahun untuk juarai Liga 1 Indonesia Persib Bandung menyudahi penantian 10 tahun untuk menjuarai Liga 1 Indonesia Setelah menaklukkan Madura United dengan skor akhir 3-1 Pada leg kedua, final championship series di Stadion Glora Bangkalan Ini merupakan gelar pertama Persib Bandung pada era Liga 1 Setelah terakhir kali merangkut juara pada era Liga Super Indonesia 2014 Pada pertandingan ini, kemenangan Persib Bandung hadir berkat gol-gol Yang dicetak oleh David Dal Silva, Mark Lok, serta BK Putra Nukraha pada bapak kedua Sedangkan Madura United sempat memperkecil ketertinggalan lewat tendangan penalti Selamet Nur Cahayu Hasil ini membuat Persib Bandung memenangi partai final kampiang Sip Seri Liga 1 Indonesia Musim 2023-2024 berkat kemenangan agregat 6-1 atas Madura United Meskipun berstatus tim tamu, Persib Bandung tak ragu mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu Dan memendapatkan peluang lewat tendangan Ciro Alves yang masih menyimping dari gawang Madura United Persib Bandung kembali mendapatkan peluang kali ini melalui sundulan David Dal Silva setelah menerima umpan pojok dari Ciro Alves Namun bola masih membentur tiang gawang Madura United Setelah tempat tertekan, Madura United berbalik melancarkan serangan ke lini pertahanan Persib Bandung Namun belum ada yang menciptakan peluang berbahaya Madura United memiliki peluang yang cukup membahayakan melalui sundulan dari Cleberson Yang memanfaatkan skema sepak pojok Namun bola masih menyamping dari gawang Persib Bandung Persib Bandung menciptakan peluang emas lewat skema serangan balik yang berawal dari umpan David Dal Silva Dan disambut tendangan Ciro Alves Akan tetapi bola dapat ditepis keeper Madura United, Lucas Frigieri Masuk pada babak kedua, Madura United mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu Namun beberapa peluang yang mereka ciptakan belum membahayakan gawang Persib Bandung Persib Bandung akhirnya mampu mencuri keunggulan terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh David Dal Silva Memanfaatkan bola muntah tendangan Ciro Alves sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit ke-60 Tertinggal 1 gol, Madura United berusaha bangkit dan memberikan ancaman lewat tendangan Riyadno Ambioso Yang masih mendapat ditepis oleh keeper Persib Bandung Kevin Rai Mendoza Laskar sampai karep kembali menciptakan peluang Kali ini melalui tendangan Malik Rizaldi yang kembali mendapatkan halawan dari Mendoza Sempat tertekan, Persib mampu mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 Setelah umpan tarik Ciro Alves dapat dikonversikan menjadi gol oleh tendangan Mark Lok pada menit ke-86 Pada waktu tambahan babak kedua, tempatnya pada menit ke-90 plus 2 Persib Bandung sukses menambahkan keunggulan menjadi 3-0 lewat gol yang dicetak BK Putra Nugraha Memanfaatkan umpan tarik dari Ciro Alves Madura United mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 pada penghujung pertandingan Melalui eksekusi tendangan penalti Selamat Nur Cahyo yang tak dapat di Bandung Tejapako Alam